SMA Negeri 1 Wirosari SMA Negeri 1 Wirosari SMA Negeri 1 Wirosari SMA Negeri 1 Wirosari Merupakan sekolah menengah atas di wilayah Kabupaten Grabogan Yang akan melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka Berbagai persiapan telah dilakukan, diantaranya bidang sarana-prasarana Sarana utama adalah sarana protokol kesehatan, membeliputi tempat cuci tangan, sabun cuci tangan atau hand sanitizer, termogan, masker, dan desinfektan Sarana penunjang lainnya diantaranya, ruang kelas yang bersih dengan sirkulasi udara yang baik dan tempat duduk sesuai ketentuan social distancing Ruang kesehatan atau UKS, tempat ibadah dengan seginap ketentuan jaga jarak, dan berbagai macam papan literasi dalam bentuk poster maupun banner Sebagai bentuk sosialisasi protokol kesehatan serta media edukasi penjagaan COVID-19 telah dipasang di beberapa tempat strategis Selain itu, sekolah telah mengadakan sosialisasi sekaligus meminta persetujuan serta dukungan kepada pihak Muspika, Buskesmas, Gugus Depan COVID-19, Komite Sekolah, dan Orang Tua atau Wali Murid Muspika, Ketamatan Negeri Satu Dari, mendukung pembelajaran tata buka di SMA Negeri Satu Dari Komite Sekolah, dan Orang Tua atau Wali Murid Pelaksanaan simulasi akan diikuti oleh 108 peserta didik kelas 10 dengan persyaratan sebagai berikut 1. Berasal dari desa atau daerah zona kuning atau hijau 2. Mendapat izin orang tua 3. Peserta didik tidak memiliki rewayat penyakit bawaan 4. Membawa kendaraan pribadi atau diantar orang tua Kedatangan peserta didik ke sekolah dengan membawa kendaraan sendiri tidak boleh berboncengan atau diantar oleh orang tua Peserta didik disambut petugas dan diarahkan ke tempat parkir Peserta didik meletakkan kendaraan di tempat parkir dengan ketentuan jarak parkir minimal 1,5 meter Sebelum masuk hidung sekolah, peserta didik mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu Lalu petugas atau guru mengarahkan peserta didik menuju lobi sekolah dengan tetap selalu menjaga jarak di lobi Peserta didik diukur suhu tubuhnya Dan diberi masker yang sesuai dengan standar medis untuk dikenakan Apabila ada peserta didik didapati suhu tubuhnya tinggi atau lebih dari 37 derajat celcius Maka peserta didik diminta ke ruang kesehatan atau UKS Peserta didik akan diperiksa oleh petugas kesehatan dari puskesmas Jika peserta didik hanya bersuhu badan panas tanpa gejala lainnya Orang tua diminta membawa pulang dan peserta didik melakukan isolasi mandiri Terima kasih telah menonton! Protokol ini berlaku juga terhadap guru, karyawan, atau tamu sekolah Peserta didik dengan suhu normal menuju kelas masing-masing dengan teratur Dipandu oleh petugas dengan alur yang sudah ditentukan Beberapa petugas berada di luar kelas untuk memastikan kondusivitas belajar berjalan sesuai dengan protokol kesehatan Pada jam pertama, guru harus berada di kelas sebelum peserta didik masuk kelas Peserta didik masuk dengan memberi salam Pembelajaran dirancang dengan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi peserta didik Serta mengikutkan pesan-pesan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 Pada saat pergantian jam pembelajaran, guru yang akan memasuki kelas mencuci tangan terlebih dahulu Dengan hand sanitizer yang telah disiapkan dan menunggu guru sebelumnya keluar dari kelas Dalam pembelajaran, peserta didik tidak diperkenankan meminjam alat tulis apapun kepada temannya dan selalu memperhatikan jarak Kegiatan simulasi pembelajaran tata buka dimulai pukul 7.30 hingga pukul 10.30 Setiap hari terdapat 6 jam pelajaran dengan jam berdurasi 30 menit Setelah kegiatan pembelajaran selesai, semua peserta keluar kelas dipandu oleh petugas atau guru Baik secara langsung maupun melalui speaker secara terpusat Selesai mengajar, guru memastikan sudah tidak ada peserta didik yang berada di kelas Guru mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer terlebih dahulu sebelum ke kantor atau ke ruangan lainnya Peserta didik keluar melalui jalur kepulangan yang berbeda dengan jalur kedatangan peserta didik Agar tetap sesuai dengan SOP serta mematuhi protokol kesehatan Sesampainya di halaman sekolah, sebelum pulang, peserta didik diwajibkan mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu Di tempat-tempat yang sudah disediakan Selanjutnya, petugas mengatur keamanan dan ketertiban peserta didik keluar sekolah menuju rumahnya masing-masing Selanjutnya, petugas sekolah melakukan pemantauan dengan aplikasi Untuk memastikan bahwa peserta didik sudah sampai di rumahnya masing-masing dengan selamat Sebelum dan sesudah pembelajaran, dilakukan penyemprotan gedung dan lingkungan sekolah dengan disinfektan oleh petugas sekolah Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wirosari, saya berkomitmen untuk pelancaran kegiatan simulasi PTM Yang akan dijalankan Bapak Ibu Guru dan warga sekolah Yang terutama pesan saya adalah Jaga protokol kesehatan Jangan lupa 3M Mencuci tangan Memakai masker Dan menjaga jarak Siswa SMA Negeri 1 Wirosari Siap mengikuti pembelajaran tatap muka Terima kasih telah menonton!